Gereja Kristen Indonesia atau GKI Sidoarjo keren banget kawan pis GKI Sidoarjo ikut menyukseskan acara peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama atau NU Tidak hanya memasang 9 bendera NU dan 4 bendera merah putih di depan gereja GKI Sidoarjo juga membuka posko singgah bagi para warga NU Kata pendeta GKI Sidoarjo, Leonard Andreu Immanuel Warga NU akan mendapat beberapa fasilitas secara gratis Di antaranya makan, minum, wifi, dan beberapa fasilitas lainnya GKI Sidoarjo juga akan menjadi transit bus rombongan warga NU Bahkan GKI Sidoarjo juga menyediakan layar besar untuk nonton bareng acara puncak resepsi 1 Abad NU Keren ya kawan pis By the way, malam anugerah 1 Abad NU rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh nasional Seperti Presiden Jokowi dan lainnya Panitia sudah mempersiapkan berbagai kegiatan Mulai dari ritual keagamaan, karnaval nusantara, panggung hiburan rakyat, bazar UMKM, sampai kuliner nusantara Ini bukan pertama kali loh umat Kristen membantu menyukseskan acara umat Islam kawan pis Tahun lalu, Gereja Kristen Jawa atau GKJ Manahan Solo membantu dalam Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 GKJ Solo menyediakan gereja dan gedung serbaguna untuk istirahat untuk peserta dan pengembira Bantuan juga diberikan umat Katolik Solo SMA Ursulin dan SMA ST Yosef disediakan sebagai transip para peserta Muktamar Kawan pis, pasti terharu dan bahagia melihat peristiwa saling tolong antar umat beragama Mudah-mudahan, aksi saling tolong ini terus dilakukan Sehingga kerukunan dan toleransi di negeri ini bisa terawat dengan baik Terima kasih GKI Sidoarjo Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe